Saudara Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB kembali dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta karena kesehatan kembali menurun. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan NMB sebagai saksi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kuasa hukum NMB Petrus Pationa menyebut kliennya dibawa ke rumah sakit lantaran diari saat menjalani pemeriksaan di KPK. Petrus menambahkan NMB dibawa ke rumah sakit tidak berselang lama masuk ke gedung merah putih KPK. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan NMB sebagai saksi untuk tersangka Rijatono Laka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lugas di depan mengatakan yang bagian tahanan mengatakan bahwa Bapak Lukas dibawa ke atas, dipindahkan ke atas. Kami bertanya dalam rangka apa? Mereka mengatakan kemungkinan diperiksa. Sehingga kami masuk ke sini untuk memastikan apakah beliau diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Lalu kami menunggu konfirmasi dari atas. Ternyata Bapak Lukas kondisinya drop dan tidak bisa diperiksa. Jadi petugas mengatakan tadi buang air besar. Lalu kita tidak tahu dibawa ke sini apakah untuk diperiksa BAP. Tapi yang jelas tadi jam 10 dikeluarkan dari tahanan.